Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya, jodoh Libra Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 12 Desember sampai dengan 18 Desember 2022 Oke? Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini Oke? Sebentar ya Oke? Sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu 3 pedang Terus The Emperor Wheel of Fortune The Tower 9 Tongkat 6 Tongkat Ace of Cups Dan 3 cawan Dan tema utama mau minggu ini kartunya 9 koin Oke, cukup menarik energinya By the way, di bawahnya ada kartu 7 pedang 7 of Swords Jadi artinya memang beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi diam-diam mempersiapkan sebuah rencana penting nih Libra Terutama dalam hubungan cinta Jadi kan tuh lagi diam-diam mengusun sebuah rencana penting Misalnya mungkin diam-diam ingin mendekati seseorang Mungkin lagi menyusun rencana nih Taktik baru Strategi baru untuk mendekati orang tersebut Bisa juga mungkin yang lagi couple Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu berikan kejutannya kepada pasanganmu gitu ya Mungkin lagi berniat untuk memberikan surprise kejutan ya Buat pasangan Bisa juga mungkin ada suatu hal yang ingin kamu lakukan terhadap pasanganmu untuk minggu ini Jadi intinya memang ada rencana penting yang sedang kamu rahasiakan ya yang sedang kamu persiapkan secara diam-diam Libra untuk minggu ini ya Terus hati-hati Sementara bagi yang lain Kartu 7 pedang sebenarnya juga melambangkan kecurigaan Jadi artinya mungkin ada beberapa dari kalian ya minggu ini mungkin terlalu curiga dengan pasanganmu Terutama yang lagi couple ya apalagi lihat di bawahnya ada kartu 5 coin nih yang melambangkan bentuk kekurangan Jadi ceritanya memang minggu ini ada yang lagi merasa kesepian kekurangan dalam hubungan cinta gitu ya merasa kurang diperhatikan merasa dicuekin sama pasangan sehingga nantinya semuanya itu akan membuat dirimu terlalu curiga jadinya Libra 7 pedang ya otomatis memang ada rencana penting yang akan kamu rahasiakan yang akan kamu susun secara diam-diam terhadap hubungan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya jadi apapun itu usahakan lebih bersabar lagi Libra ya terus di bawahnya kartu 10 coin dan 2 pedang jadi artinya akhir-akhir ini mungkin ada semacam keragu-raguan ya yang sedang kamu hadapi Libra 2 pedang ini mungkin lagi ragu-ragu apakah hubungan tersebut nantinya bisa bertahan lama apa enggak dengan 10 coin ini ya sementara mungkin di satu sisi kan itu lagi butuh hubungan yang bisa bertahan lama gitu yang bisa yang bisa stabil ya yang bisa bertahan jangka panjang tapi entah kenapa memang hatimu itu lagi ragu-ragu sekali Libra akhir-akhir ini 2 pedang mungkin lagi meragukan seseorang bisa juga mungkin lagi meragukan mengenai hubungan tersebut ya ini sudah kamu alami akhir-akhir ini Libra ya jadi intinya sekali lagi dengan kartu 7 pedang aku lihat memang minggu ini memang ada suatu hal yang sedang kamu rahasiakan yang sedang kamu yang sedang kamu persiapkan secara diam-diam rencananya bagian lain mungkin terlalu curiga ya terhadap pasangan sendiri jadi apapun itu usahakan lebih lebih sabar ya dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 9 coin oke kartu 9 coin melambangkan energi independen jadi artinya memang secara umum sebagai masyarakat dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mandiri sekali Libra ya lagi mencoba untuk lebih mandiri ya mandiri tidak ingin bergantung dengan siapapun ya ini berlaku untuk single dan couple seperti apa misalnya mungkin bagian lagi single ya mungkin minggu ini kan tuh lebih lebih fokus ke dalam diri sendiri gitu ya fokus untuk merawat diri sendiri ketimbang memikirkan siapapun mungkin dikarenakan ada yang pernah sakit hati pernah mungkin terluka dalam hubungan cinta akhir-akhir ini sehingga minggu ini kan tuh lebih lebih mencoba untuk lebih diam gitu ya lebih diam lebih pasif ya lebih sendirian fokus untuk merawat hatimu sendiri ketimbang memikirkan siapapun ya bagian lagi couple mungkin kurang lebih hampir sama mungkin lebih lebih mandiri gitu ya tidak ingin bergantung 100% dengan pasanganmu jadi semuanya itu bisa kamu lakukan sendirian lagi mencoba untuk sendirian ketika berpikir ya ketika melakukan kegiatan misalnya ya sendirian ketika mengambil keputusan dan lain-lain ya terus bagian lain jangan lupa kartu 9 coin juga melambangkan rasa nyaman rasa berkecukupan jadi artinya secara umum minggu ini kan kalian itu lagi mencoba mencari rasa nyaman ya rasa nyaman dari pasanganmu sendiri ya ini berlaku untuk yang lagi yang lagi mungkin minggu ini kan lebih mencoba untuk meminta dia ya kira-kira dia itu bisa menemani kamu apa enggak ya kira-kira dia itu bisa memberikan rasa nyaman dan kepastian cintanya kepada dirimu apa enggak dengan kartu 9 coin ya oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu oke kita mulai dari awal minggu ya yang pertama ada kartu 3 pedang di emperor 9 tongkat dan 6 tongkat jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang aries ya oke jadi catanya libra di awal minggu hati-hati sepertinya beberapa dari kamu mungkin agak sedikit jengkel 3 pedang ya jengkel bete frustasi terhadap seseorang ya dan disini kartu lagi mencoba untuk meredam emosimu libra di emperor ini kartu ini melambangkan kendali jadi kartu lagi mencoba untuk meredam emosi di hadapan pasangan terutama yang lagi couple bagian lain mungkin lagi mencoba untuk mengendalikan hubungan tersebut ke arah yang lebih baik lagi soalnya memang aku lihat kalian itu terlalu jengkel ataupun frustasi di awal minggu libra ya mungkin ada suatu hal yang dia katakan ataupun yang dia dia perbuat yang membuat dirimu itu kurang terima sepertinya mungkin sedikit sedikit frustasi ketika menghadapi orang tersebut ya 3 pedang ini otomatis dengan kartu kartu 9 koin sebagai tema utama mungkin nantinya kan itu lagi mencoba untuk sendirian gitu ya sendirian mandiri ketika berpikir ataupun melakukan apapun juga ya tidak ingin bergantung 100% terhadap pasanganmu di awal minggu nanti ya di bawahnya ada kartu 9 tongkat dan 6 tongkat jadi artinya memang di awal minggu kan itu lagi berjuang sekali libra mencoba untuk lebih bertahan berjuang untuk apa untuk mendapatkan perhatian dari dari seseorang dengan kombinasi kedua kartu ini ingat kartu 6 tongkat melambangkan perhatian jadi kalian itu lagi mencoba menarik perhatian dari orang lain di awal minggu ya mungkin ada suatu hal yang ingin kamu bicarakan dengan dengan pasangan mungkin kalian itu lagi mencoba meminta perhatian lebih dari pasanganmu di awal minggu nanti libra ya oke sekarang kita lihat energi mu di akhir minggu ada kartu wheel of fortune ya the tower ace of cups dan 3 cawan oke jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin tiba-tiba akan berubah pikirannya libra the tower jadi mungkin ada suatu hal yang terjadi yang akan mengubah cara berpikirmu terhadap hubungan cinta tersebut ya apalagi di sampingnya ada kartu wheel of fortune yang melambangkan perubahan jadi mungkin ada suatu hal yang bakal berubah di akhir minggu nanti di antarakan berdua ya jadi hati-hati terutama yang lagi couple jadi mungkin ada suatu hal yang terjadi yang akan mengubah pikiranmu mengubah cara berpikirmu terhadap pasangan di akhir minggu ya di bawahnya ada kartu ace of cups dan 3 cawan jadi artinya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu untuk istirahat ace of cups ingat kartu ini melambangkan proses penyembuhan energi healing ya jadi kan itu lagi butuh waktu untuk menyendiri untuk menenangkan hati dan pikiranmu ya ingat disini tadi ada kartu 7 pedang jadi artinya mungkin di akhir minggu ada suatu hal yang membuat dirimu terlalu curiga jadinya lipra jadi kan itu lagi butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiran bagian lain mungkin lagi mencoba untuk curhat dengan seseorang nih 3 cawan mungkin lagi diskusi dengan teman ya curhat dengan teman bisa juga mungkin ada yang lagi sibuk untuk bersosialisasi mencari teman sebanyak mungkin ya di luar sana terutama yang lagi single ya jadi apapun itu selalu gunakan intuisi melipra ace of cups mungkin di akhir minggu kan itu lagi mencoba untuk lebih menggunakan feeling dan intuisi ketika memahami seseorang di akhir minggu nanti ya dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 9 coin jadi artinya di akhir minggu beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba untuk lebih fokus ya ke dalam diri sendiri mungkin lagi fokus untuk merawat dirimu sendiri ketimbang memikirkan orang lain terutama bagi yang lagi single bagi yang lagi couple mungkin ada suatu hal yang kamu minta dari pasanganmu ya mungkin lagi meminta dia untuk memberikan waktu waktu kepada dirimu mungkin kan itu lagi meminta dia untuk menemani dirimu di akhir minggu nanti ya jadi apapun itu usahakan untuk lebih sabar ya dan selalu berpikir yang positif ya oke teman-teman kita sekitar dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye bye